Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bahwasannya Allah SWT telah menciptakan laki-laki dan perempuan Dengan segala perbedaan-perbedaan yang sangat mencolok diantara keduanya Baik secara fisik Perempuan tentu lebih lemah daripada laki-laki Makanya bu gak usah so-soan ngangkat galon Gak usah Saya kuat kok ustazah Jangan Sayangi dirimu Sayangi peranakanmu Kadang sekarangnya gak berasa Ntar Kalau udah umur diatas lima puluhan tahun Nah tuh Udah jangan Secara fisik kita sama laki-laki Memang Allah SWT ciptakan berbeda Makanya aneh nih Yang suka membicarakan tentang persamaan gender Nah gak sama gimana disama-samain ya Enggak usah disama-samain Kalau bicaranya tentang mengangkat harkat dan derajat kaum perempuan Enggak usah kamu repot-repot melakukannya Allah pencipta kita sudah melakukannya Tidak ada ajaran Lebih memuliakan kita kaum perempuan Dibandingkan syariat agama Islam Yang telah Allah SWT turunkan Kepada baginda kita Nabi Besar Muhammad Karena kalau mau disama-samain Itu ibu-ibu sekalian emang beda Memang beda Laki-laki tuh banyak pake otak Bukan berarti perempuan gak cerdas Tapi laki-laki banyak pake otak Sementara perempuan banyak pake Banyak pake perasaan Udah deh mau siapa mau siapa Emang dasarnya perempuan bu Bawaan baper aja Makanya perempuan tuh gak boleh jadi hakim Kenapa gitu khawatir Menghukumi Didasari Dengan Perasaan Ya Rasa iba Rasa kesian Eh mukanya cakep Hukum bisa beda Mukanya nih kayaknya nyebelin Nah itu hukum bisa beda tuh Kalau jatuhnya sama Perempuan Belum lagi kalau perempuannya lagi PMS Dia jalan bawa mobil aja Tiangnya yang minggir Ya Allah Teman-teman suriku sekalian yang saya muliakan Saya pernah denger salah satu perbedaan Mencolok antara laki-laki dan perempuan Laki-laki tau apa yang dia mau Perempuan tau apa yang dia tidak mau Ini perbedaan mencolok nih Yang gak usah orang lain Saya ngeliat ke diri saya juga yang Laki-laki tuh tau apa yang dia mau Perempuan tau apa yang dia tidak mau Jadilah Sering terjadi perbincangan Kita hari ini makan di luar ya Oke Kamu mau makan di mana Perempuan gak tau apa yang dia mau Jadilah keluar jawaban Terserah Kalau gitu kita makan di restoran Padang ya Perempuan tau apa yang dia tidak mau Karenanya dia bilang Jangan Padang dong Kemarin pulang pengajian dikasihnya makanan Nasi Padang Nasi Padang Oh kalau gitu kita makan soto aja ya Kalau gitu kita makan di mana Terserah Karena dia gak tau apa yang dia mau Kalau gitu kita makan soto aja ya Jangan soto dong Terus aja tuh begitu Sampai malam Sampai malam Dan keduanya tertidur dalam keadaan kelaparan Meskipun jawaban terserah perempuan-perempuan zaman sekarang banyak ganti Kalau suaminya nanya kita makan di mana nih Perempuan sekarang banyak jawabnya gini Kamu nanya Teman-teman sekalian yang saya muliakan Gak usah disama-samain Laki-laki dan perempuan emang pada dasarnya gak sama Laki-laki punya kebutuhan sangat besar terhadap pengakuan Perempuan punya kebutuhan yang sangat besar terhadap perhatian Nih saya kasih ilmunya nih Jadi Kalau laki-laki itu seneng dibilang Kamu adalah orang yang paling bisa saya andalkan Karena dia perlu pengakuan Kalau perempuan dibilangin Kamu emang selalu bisa saya andalin Perempuannya bilang Emang apa-apaan nyuruh gue mulu Betul begitu Kalau perempuan sukanya ditanyain Kamu udah makan Kamu tadi makan pakai apa Amas siapa Kalau kamu perempuan nanya gitu sama laki-laki Dia langsung noleh kanan-kiri Jangan-jangan bini saya deket sini nih Berasa lagi diintrogasi Masya Allah Jadi teman-teman saya sekalian Ada perbedaan sangat mencolok Antara laki-laki dengan perempuan Yang memang Sudah diciptakan Allah subhanahu wa ta'ala Seperti itu Enggak usah main disama-sama Enggak usah Tapi kalau kamu bicara Kami ingin mengangkat harkat Derajat kaum perempuan Enggak usah Enggak usah repot-repot Yang paling ngerti Mengangkat harkat Derajat kaum perempuan Adalah Yang menciptakanmu Yang menciptakanku Sebagai hambanya Allah subhanahu wa ta'ala Islam Memuliakan derajat kaum perempuan Ibu, adek Taukah kamu Saat sebelum Islam dulu datang Enggak dimana Enggak dimana Perempuan itu dianggap Sebagai bangsa Nomor sekian Bukan nomor dua lagi bu Nomor sekian Bahkan banyak diantara mereka Yang melihat Kambing lebih mulia Daripada perempuan Sehingga banyak diantara mereka Yang kalau punya anak perempuan Itu ibu, 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 ibu sekalian Banyak yang dikuburkan hidup-hidup Bahkan saya pernah dengar tuh Ada salah satu Kisah sejarah kelam Sebelum datangnya syariat Islam Bahwa kalau ada seorang perempuan melahirkan Di bawahnya dibikinin lubang Begitu keluar Dilihat Laki atau perempuan Kalau dia laki-laki putusin tali pusarnya diselamatkan diberikan kepada bapaknya dan keluarganya Begitu yang lahir perempuan diputuskan tali pusarnya dikuburkan hidup-hidup saat itu juga Sebelum sang ibu sempat melihat anak yang selama ini dikandungnya sembilan bulan Kayak apa tuh bu Allah subhanahu wa ta'ala melarang tuh dalam Al-Quran Salah satu syariat pertama yang diturunkan sebelum diharamkan minuman keras Sebelum diharamkan berzina, sebelum diharamkan makan B.A.B.I Sebelum hal-hal yang lain-lain ibu sebuah sekalian Syariat pertama sesudah dilarang menyembah kecuali kepada Allah Salah satunya adalah dilarang menguburkan anak perempuan hidup-hidup Bukan hanya itu Akan tetapi Islam meninggikan derajat perempuan dengan ucapan Nabi Muhammad SAW Nabi pernah bicara nih di masjid Sahabat laki-laki semua di masjid kumpul Nabi Muhammad SAW bilang Siapa yang punya tiga anak perempuan Ketiganya dirawat, dididik, dibesarkan Sehingga menjadi anak-anak perempuan yang pandai menjaga diri Jauh dari perzinaan Jauh dari hal-hal yang menurunkan derajat mereka Pandai menutup aurat, mengerjakan solatnya, puasanya dengan baik Maka laki-laki tersebut Memiliki penghalang dari api neraka Tiga anak perempuannya Akan menghalanginya dari api neraka Itu ibu-ibu-ibu sekalian Dari Nabi ngucap kayak begitu Kayak nyenengin banget gitu Bikin orang kepengen punya anak perempuan Pengen punya anak perempuan Akan ada yang nanya lagi Ya Rasulullah Kayfabil jariatin Wahai Rasul bagaimana dengan yang punya dua anak perempuan Nabi senyum kemudian berkata Waman kanatlah hujariatan Demikian pula yang punya dua anak perempuan Dan keduanya akan menjadi penghalangmu dari api neraka Kata perowinya Tidak saya ingat pasti apakah Nabi Muhammad menyebut dengan satu orang perempuan Tapi teman-teman saya muliakan Dari hadis Nabi Muhammad SAW ini Sampai-sampai orang tuh kalau istrinya melahirkan Tanyain Amabidannya Udah lahir belum? Dari balik pintu Udah nih Laki-laki apa perempuan? Laki-laki Alhamdulillah Kau tanyain Laki-laki apa perempuan? Perempuan nih Alhamdulillah Alhamdulillahnya lebih kenceng Ingat Bahwa dia sekarang Punya tameng-tameng Penghalang-penghalang Dari api neraka Tinggi banget Allah memuliakan kita ini Kalau jadi anak Kamu adalah Bidadari-bidadari kecil orang tuamu Yang akan Menggandeng orang tuamu nantinya Menuju surga Allah SWT Terselamatkan Dari api neraka Kalau jadi istri Ibu-ibu sekalian Saya tuh suka denger gitu Ada istilah begini nih Istri Adalah makmum Bagi suaminya Itu saya denger di Indonesia Kamu lagi nyari apaan sih? Sering banget pergi ke masjid Saya ini ustazah Rajin pergi ke masjid Karena saya sedang mencari Imam Maksudnya Imam buat sholat Bukan Imam Dalam menempuh Kehidupan Teman-teman Sikus kalian Yang saya muliakan Atau ada lagi Yang bilang Kayak begini nih Istri Adalah Tulang Rusuk Suami Yang Bengkok Ya Allah Bu Bu Atau lebih tepatnya D D Saya kasih tau ya Yang tercipta Dari tulang rusuk Suaminya Itu cuman Siti Hawa Dari Nabi Adam Kamu Mangga Yang tercipta Dari tulang rusuk Suaminya Sekali lagi Itu Siti Hawa Dari Nabi Adam Maksud Kamu tuh Kalau ada Laki-laki Ya Kawin Cerai Kawin Cerai Kawin Cerai Berkali-kali Berbelas-belas Kali Yang gak punya tulang rusuk Enggak gitu Enggak gitu Atau Istri Sebagai Makmum Suaminya Artinya Berdiri Di belakang Ini Istilah ini nih Saya sering denger Justru Di Indonesia Dan justru Bukan di kalangan Kalangan Pesantren Gitu kan Engkau adalah Imam terbaik Dalam kehidupanku Teman-teman Siti sekalian Yang saya muliakan Imam Salat Karena Emang Perempuan Gak boleh Jadi Imam Bagi Laki Laki Akan Tetapi Ibu-ibu Siti sekalian Kalau dalam kehidupan Istri itu Bahkan bukan Makmum Bukan Apa sih Allah Mendefinisikan Istri Nih dengerin saya Ada khutbahnya Nabi Muhammad A.S. Khutbah terakhir Nabi Muhammad A.S. Nabi Khutbah Beberapa Wasiat Wasiat Yang cukup panjang Salah satunya Untuk Kaum Ansor Sama kaum Muhajirin Biar pada Akkur Orang Ansor Mesti Sayangi Muhajirin Orang Muhajirin Mesti Sayangin Ansor Orang Muhajirin Itu Orang Dari Mekah Kalau orang Ansor Adalah Orang Asli Medina Salah Satu Pesennya Nabi Muhammad Yang Paling Terkenal Dari Khutbah Terakhirnya Nabi Muhammad Adalah Tentang Salat Kata Nabi As-salah As-salah Wa ma'amalakatil Yamin As-salah As-salah Gitu Salat ya Jagain Salatnya Jagain Demikian Pula Orang-orang Yang kalian Tanggung Nafkahnya Anak Budak Dan seterusnya Yang tinggal Bersamamu Di rumah Jagain Salat mereka Jangan sampai Ada orang Di rumah Mau gak Solat Tuh Nabi Kasih Perintah Kemudian Salah satu Dari pesan Nabi Muhammad Pada Khutbah Terakhir Beliau Begini Semua yang dengerin Saya Usikum Bin Nisa Ikhaira Kalian Semua Kaum Laki-laki Yang baik-baik Sama Perempuan Kalian Semua Kaum Laki-laki Yang baik-baik Sama Istri Kalian Ya Allah Saya sih Waktu dengernya Ngerasa Banget Kalau kita Disayang Sayang Sama Nabi Muhammad Nabi Sampai pesan Sama laki Kita Sama suami Kita Biar baik-baik Sama kita Kurang GR Apa kita Masya Allah Masya Allah Masya Allah Usikum Bin Nisa Kaira Kata Nabi Yang baik-baik Kalian Sama Istri Kalian Fah Fa'inna Hunna Awanun Lakum Fi Umuri Dinikum Wad Duniakum Karena Sesungguhnya Istri Kalian Adalah Partner Kalian Kawan Kalian Rekan Kalian Kalian Berkolaborasi Dengannya Fi Umuri Dinikum Dalam Urusan Dunia Kalian Dan Dalam Urusan Agama Kalian Umuri Dinikum Wad Duniakum Urusan Agama Suami Istri Itu Seharusnya Bekerja Sama Bukan Makmum Sebab Makmum Berdirinya Di Belakang Tentu Bukan Imam Sebagaimana Yang kita Tahu Akan Tetapi Ama Nabi Muhammad Kita Dibilangin Enggak Enggak Kamu Enggak Harus Di Belakang Kok Kamu Bukan Di Belakang Terus Dimana Rasul Sini Kamu Adalah Seseorang Yang Berdiri Di Samping Suamimu Sebab Kamu Adalah Partner Untuk Urusan Agama Dan Untuk Urusan Dunia Partner Kamu Bukan Makmum Kamu Bukan Imam Juga Laki Gue Nih Nggak Nurut Emang Nggak Mestinya Nurut Nggak Mestinya Nurut Orang Dia Bukan Makmum Kamu Kok Yang Mesti Nurut Itu Adalah Adalah Istri Istri Itu Diajakin Diskusi Istri Istri Diajakin Ngobrol Apalagi Mengingat Yang namanya Istri Kuota Ngomongnya Banyak 21 Rp 21.000 Kata Perhari Di saat Laki-laki Hanya Sekitar 9.000 Kata Perhari Jadi Perempuan Itu Hampir Tiga Kali Lipatnya Suami Kata-katanya Dalam Hal Ini Suami Saya Beruntung Karena Saya Sudah Menghabiskan Kuota Bicara Saya Di Majlis Sehingga Ketika Pulang Saya Sudah Kehabisan Kata-kata Yang Kesian Suami-suamimu Begitu Pulang Kepengen Cerita Tadi Tuh Ustaz Halimah Kasih Tahu Kamu Tuh Sebagai Suami Gak Boleh Jadiin Saya Ada Di Belakang Muu Kata Ustaz Halimah Tuh Tadi Katanya Nabi Muhammad Bilangin Saya Partner Kamu Suaminya Yang Gak Lama Ya Allah Seikut Sekalian Yang Saya Mulih Kan Nih Nabi Muhammad Menyebut Kita Sebagai Partner Begitu Tingginya Derajatnya Teman-teman Bahkan Dalam Hadis Yang Lain Nabi Muhammad Kasih Tahu Dunia Mata Wa khairu Mata Iha Al Mar'at Saliha Dunia Ini Ada Senengnya Kata Nabi Dunia Ini Ada Surganya Ada Kesenangannya Di dunia Tapi Seindah Indah Kesenangan Di dunia Adalah Ketika Kamu Laki-laki Memiliki Istri Yang Solehah Kok Amin Coba Saya Tafsirkan Amin Kamu Sedang Mendoakan Suamimu Untuk Mendapatkan Istri Yang Solehah Atau Kamu Sedang Mendoakan Dirimu Agar Menjadi Istri Yang Solehah Yang Kedua Oke Baiklah Teman-teman Seikut sekalian Yang saya Muliakan Ini Perempuan Ya Nabi Menyebut Kita Sebagai Sekeping Surga Allah Di Bumi Kurang Tinggi Apa Coba Jadi Enggak Usahlah Kamu Bicara Tentang Persamaan Gender Emansipasi Dalam Artian Kalau Laki-laki Bisa Jadi Supir Bis Kenapa Perempuan Enggak Asli Teman-teman Saya Enggak Kepengen Jadi Supir Bis Emang Kamu Mau Enggak Jadi Enggak Usah Khawatir Gitu Enggak Usah Khawatir Islam Sudah Mengangkat Derajat Sedemikian Rupa Allah Sampai Bilang Kamu Ketika Jadi Anak Bidadari Orang Tuamu Yang Akan Menggenggam Langkah Kedua Orang Tuamu Menuju Surga Kamu Kalau Jadi Istri Adalah Sekeping Surga Allah Di Atas Muka Bumi Ini Kalau Jadi Ibu Ya Rasulullah Wah Surganya Turun Ke Bawah Telapak Kaki Kata Nabi Muhammad Surga Adanya Di Bawah Telapak Kaki Para Ibu Kamu Kamu Seret Seret Kemana Mana Surganya Kamu Seret Kemana Makanya Perempuan Perempuan Muslimah Yang disebut Sama Nabi Muhammad Yang dimaksud Sama Nabi Muhammad Sebagai Ibu Ibu Pembawa Surga Bagi Anak Anaknya Ini Kemana Mana Berasanya Adem Kenapa Dia Bawa Surga Ustazah Saya Kok Enggak Gitu Ya Saya Kok Bawaan Ngeliat Anak Kek Kepengen Marah Mulu Saya Kok Bawaan Liat Suami Kek Enggak Bawa Surga Ustazah Ya Kamu Mesti Introspeksi Diri Jangan Jangan Bukan Kamu Yang dimaksud Sama Nabi Serem Bener Yaudah Para Istri Jadilah Surga Bagi Suamimu Para Ibu Bawakan Surga Untuk Anak 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 Jadi Anak Kalo Udah Ketemu Ibunya Berasa Adem Aja Kayak Umi Saya Teman Teman Sekalian Yang kami Ingat Dari Umi Kemampuannya Menjaga Lisan Gak Ada Orang Yang Bilang Umi Saya Pernah Ngomong Gak Enak Semuanya Nyaksikan Uminya Orang Baik Saya Gak Gak Pernah Denger Dia Ngomong Yang Gak Enak Masya Allah Ibu Yang Baik Buat Anak Anak Kami Gak Tahu Kata Kata Beliau Ketika Marah Gak Pernah Tahu Bukan Berarti Gak Pernah Marah Marah Tapi Semarah Apapun Tidak Pernah Keluar Kata Kata Yang Tidak Tidak Enak Bagi Anak Anak Nggak Pernah Kami Dengar Beliau Marah Kepada Abah Saya Bukan Berarti Enggak Pernah Marah Tapi Beliau Untuk Lebih Memilih Diam Ketika Beliau Marah Daripada Mengucapkan Sesuatu Kata Yang Akan Beliau Sesali Nantinya Surga Kami Anak 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 Abah Saya Menjadi Saksi Bahwa Umi Saya Telah Menjadi Surga Bagi Abah Saya Selama Ini Jadi PR Kita Para Perempuan Sudahkah Kamu Membawakan Surga Bagi Anak Anak Dan Sudahkah Kamu Menjadi Surga Bagi Suamimu Teman Teman Sudah Ikut Sekalian Yang Saya Muliakan Ini Perempuan Perempuan Tinggi Sekali Allah Menempatkan Derajat Kita Perempuan Hati Dan Akhlak Teman Teman Sudah Ikut Sekalian Apa Itu Akhlak Akhlak Itu Kayak Tuangan Dari Apa Yang Ada Di Dalam Hati Perwujudan Apa Yang Ada Dalam Hati Itu Adalah Akhlak Jadi Kayak Ibarat Hati Ini Teko Maka Akhlak Akhlak Yang Yang Keluar Dari Badan Mu Ini Ucapan Mu Cara Dengar Mu Apa Yang Kamu Lakukan Dengan Tangan Kakimu Anggota Tubuh Mu Ini Namanya Akhlak Jadi Kalau Kamu Kepengen Benerin Akhlak Mu Yang pertama Kali harus Kamu Benerin Adalah Hatimu Karena Sekali Lagi Akhlak Itu Adalah Perwujudan Dari Apa Yang Ada Di Dalam Hati Seseorang Makanya Kenapa Nabi Muhammad Itu Kalau Menceritakan Tentang Akhlak Yang Baik Selalu Saja Sesuatunya Tersebut Didasari Karena Keimanan Yang Letaknya Di Dalam Hati Misalnya Nabi Muhammad Bilang Siapa Di Antara Kalian Yang Beriman Kepada Allah Dan Hari Akhir Pasti Dia Akan Berbicara Yang Baik Atau Jika Tidak Dia Diam Teman-teman Sini Sekalian Nabi Menyebutkan Tentang Akhlak Yang Mulia Berupa Tidak Bicara Kecuali Kalimat Yang Baik Ini kan Namanya Akhlak Tapi Nabi Menyebutkan Kaitannya Akhlak Ini Dengan Siapa Yang Beriman Kepada Allah Dan Hari Akhir Iman Itu Tempatnya Dimana Di Hati Jadi Itu Yang Namanya Lisan Demikian Pula Anggota Tubuh Yang Lain Adalah Perwujudan Dari Apa Yang Ada Di Dalam Hati Makanya Orang Siapa Yang Hatinya Baik Pasti Anggota Tubuhnya Bakal Ngerjain Kebaikan Dan Siapa Yang Hatinya Busuk Yang Keluar Juga Kebusukan Makanya Gak Bisa Ada Orang Ngomong Kayak Begini Gue Yang Kasar Kata Katanya Doang Hati Gue Melembut Hati Gue Melembut Bener Gue Kata Katanya Gue Yang Kasar Teman Teman Seriku Sekalian Itu Namanya Bukan Akhlak Kalau Kata Kasar Artinya Di Dalamnya Kasar Hatinya Juga Gak Baik Kalau Sampai Kata Katanya Kasar Seriku Sekalian Saya Mulihakan Nah Kalau Orang Ngaku Ngaku Kayak Begitu Ya Banyak Aja Bu Saya Ingat Pernah Baca Sejarah Seorang Kriminal Paling Jahat Se Amerika Yang Sampai Cari-cari Polisi Gak Bisa-bisa Sampai Akhirnya Dibombardir Ketahuan Ketemu Di tempat Perempuannya Tempat Pacarnya Itu Dibombardir Sampai Berapa Puluh Polisi Sampai Akhirnya Di badan Dia itu Ditemukan Sekian Belas Apapun Peluru Ketika matinya Kriminal Paling Dicari Saya gak inget Namanya Karena mohon maaf Nama Nama-namanya Orang Kayak Begitu Saya Merasa Gak Perlu Juga Saya Hafal Gitu Gak Bisa Saya Tawa Sulin Yang Saya Mau Ceritakan Ketika Kemudian Jenazahnya Diangkat Untuk Dibawa Pake Ambulan Di otopsi Itu Teman-teman Saya Sekalian Ditemukan Ada Satu Lembar Kertas Di Dalam Bajunya Isinya Di balik Baju ini Artinya Di dalamnya Terdapat Hati Yang Tidak Tega Menyakiti Siapapun Dia Adalah Orang Yang Beberapa Jam Sebelumnya Dia Ditangkep Sama Polisi Polisa Nanyain Apa Dan Waktu Polisi Itu Lagi Ngambil Kertas Dia Kemudian Tembak Orang Tersebut Dan Dia Lihat Ada Orang-orang Di sekelilingnya Yang Nelihat Dia Nembak Polisi Ditembak Juga Sekalian Jeder Der 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 Mati Dia Bilang Di balik Baju Ini Terdapat Hati Yang Tidak Tega Menyakiti Siapapun Kalau Ngaku-ngaku Mas Semua Orang Juga Bisa Akan Tetapi Yang Namanya Akhlak Adalah Apa Yang Keluar Dari Hatimu Kalau Di Dalamnya Isinya Susu Keluarnya Tidak Bakalan Kopi Kalau Dalamnya Oli Keluarnya Tidak Bakalan Kopi Gitu Gitu Teman-teman Itu Sesuatu Yang Udah Pasti Makanya Kamu Mau Ngebenerin Akhlak Benendur Hatimu Hati Dibenerin Gimana Caranya Nih Ustazah Nih Saya Kasih Tahu Hati Itu Menerima Tiga Jenis Bisikan Atau Boleh Dibilang Empat Bisikan Dua Bisikan Baik Dua Bisikan Enggak Baik Bisikan Buruk Kamu Kalau Kepengen Hatimu Bagus Mesti Pinter Milah Milih Bisikan Bisikan Mana Yang Kamu Simpen Dalam Hati Bisikan Mana Yang Kamu Abaikan Begitu Saja Sehingga Ia Tidak Mengganggu Perjalanan Untuk Menuju Akhlak Yang Mulia Gitu Itu Caranya Jaga Hati Bisikan Yang Baik Datang Satu Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Meskipun Jarang Jarang Allah langsung Ngebisikin Hati Manusia Kecuali Hati Para Nabi Para Wali Orang Orang Yang Punya Nilai Di Sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Kedua Bisikan Baik Yang Kamu Kita Saya Semua Eh Kamu Saya Kita Semua Ini Pasti Dibisikin Dengan Bisikan Yang Baik Dari Sini Yaitu Dari Malaikat Nama Bisikannya Ilham Pembisiknya Namanya Mulhim Demikian Yang Diceritakan Oleh Imam Ghazali Dalam Kitab Minhajul Abidin Teman-teman Saya Sekalian Semua Anak Lahir Itu Allah Langsung Kasih Malaikat Pembisik Kebaikannya Sebagaimana Allah Juga Langsung Kasih Pembisik Buruknya Ya Pembisik Baiknya Seperti yang Tadi Saya Sampaikan Dari Malaikat Nama Malaikatnya Halo Nama Malaikatnya Udah Lupa Lagi Nama Nama Malaikatnya Mulhim Bisikannya Namanya Ilham Jadi Nggak Nggak Bisa Bilang Aduh Saya Dapat Ilham Itu Teman-teman Saya Sekalian Semua Orang Dapat Ilham Dari Sejak Kamu Bangun Tidur Dapat Ilham Ayo Buruan Sholat Nah Itu Dapat Ilham Tapi Nggak Ada Di Antara Kita Saya Tadi Pagi Pagi Dapat Ilham Ilham Apaan Buat Saya Sholat Subuh Yeee Semua orang Juga Begitu Tapi Itu Memang Namanya Ilham Bisikannya Kemudian Orangnya Namanya Malaikatnya Namanya Bisikan Yang buruk Juga Dari Dua Yang Pertama Dari Hawa Napsu Yang Kedua Dari Shaitan Sekarang Semuanya Nih Nggak Lagi Masuk Bisikan Bisikan Ada Yang Kayak Begini Nih Nusada Lama Amat Saya Udah Laper Loh Ini Padahal Kapan Kira Kira Keluarnya Kayak Abis Dari Sini Saya Mau Makan Apa Ya Kok Usada Tahu Sih Tahu Loh Saya Juga Dibisikin Siapa Tuh Yang Ngebisikin Antara Dua Hal Itu Setan Sama Hawa Napsu Ngebedainnya Gimana Ustazah Paling Gampang Sih Pas Ramadan Ramadan Setannya Cuti Yang Sisa Cuman Hawa Napsu Kamu Kalau Ramadan Bangun Tidur Aja Udah Kepikiran Bukanya Mau Makan Apaan Itu Bisikan Datangnya Dari Siapa Itu Hawa Napsu Lagi Ramadan Aja Tiap Kali Mau Baca Quran Udah Dintar Aja Itu Datangnya Dari Dari Mana Pas Lagi Mulai Baca Quran Baru Aja Berapa Ayat Udah Nguap Mulu Padahal Kalau Buka TV Nonton Kagak Ada Ngantuk Ngantuk Tapi Giliran Baca Quran Emang Ya Quran Emang Obat Obat Apaan Obat Tidur Teman Teman Seikut Sekalian Tuh Bisikan Itu Datangnya Dari Hawa Napsu Kalau Bisikan Dari Setan Imam Ghazali Ngasih Beberapa Kriteria Buat Kamu Ngeda Bedain Bisikan Dari Setan Itu Selalunya Mengajak Kepada Dosa Dan Keburukan Keburukan Dosa Lebih Ngajakin Kepada Sesuatu Hal Yang Sifatnya Dosa Atau Mencegahmu Dari Kebaikan Yang Lebih Besar Kayak Misalnya Kamu Mau Hadir Pengajian Nih Kamu Hadir Pengajian Aduh Gak Usah Gampang Live Streaming Aja Udah Jauh Lagian Pengajian Itu Kayak Gitu Itu Seringkali Bisikannya Bisikan Setan Kemudian Ada yang Nyaut Mendingan Enakan Juga Tidur Yang Ngebisikin Untuk Hal-hal Yang Menyenangkan Bagimu Yang Kamu Senang Ngerjainnya Itu Seringnya Ngajakin Kepada Kesenangan Kesenangan Diri Seringnya Bisikannya Datang Dari Hawa Napsu Terus Terus Kalau Bisikannya Setan Itu Kalau Kamu Berzikir Bisikannya Tambah Kecil Samar Bahkan Hilang Misalnya Gak usah Ngaji Gak usah Ngaji Gak usah Ngaji Terus Di telinga Kita Di hati Terus Hari ini Gak usah Ngaji Hari ini Gak usah Ngaji Gitu Terus Kita Bilang Begini Allah 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 Iya Ngaji Aja Iya Ngaji Aja Itu Berarti Bisikannya Dari Setan Tapi Kalau Misalnya Bisikannya Dari Hawa Napsu Itu Gak Ilang Meskipun Kamu Berzikir Pengen Beli Tas Yang Itu A'udzubillahimnishaytanirrojim 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 Allah 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 La Ilaha Illallah La Ilaha Illallah La Ilaha Illallah Bagaimana Tetap Mobilitas Yang itu Ya Allah Itu Namanya Bisikan Dari Hawa Napsu Kedua 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 Katanya Sohibul Burdah Nafsu Amasetan Biar Kata Keliatannya Kayak Ngasina Sehat Kamu Tetap Harus Curigai Karena Selama Ini Mereka Tidak Pernah Mengajak Kecuali Kepada Keburukan Buruk Teman-teman Seikut sekalian Saya muliakan Lebih Keliatan Lagi Pas Tahajud Pas Bangun Tahajud Jam Berapa Ini Lihat Jam Tiga Ya ampun Ngantuk Banget Udah Gak Usah Tahajud Gak Usah Tahajud Malah Ketiduran Tingkat Siapa Siapa Yang Begitu Masya Allah Itu Berarti Dari Siapa Tuh Kolaborasi Ada Yang Kolab Di Hati Kita Antara Setan Sama Hawa Napsu Tuh Teman-teman Sekalian Keduanya Tuh Kita Mesti Belajar Buat Mulai Menguranginya Caranya Gimana Ustaz Caranya Dengan Kamu Lebih Peduli Sama Bisikan Bisikan Yang Baik Dan Dengan Selalu Berzikir Sama Yang Ketiganya Dengan Selalu Mohon Petunjuk Kepada Allah Tuh Tiga Itu Tiga Itu Ya Kalau Kepengen Bisa Menang Ngadepin Bisikan Bisikan Buruk Biar Hati Kamu Jadinya Yang Masuk Cuman Yang Baik Baik Kalau Hati Yang Masuk Yang Baik Baik Semuanya Yang Keluar Jadinya Kebaikan Apa Aja Tadi Yang Pertama Tepiskan Bisikan Buruk Dengerin Bisikan Baik Jangan Ngaji Jangan Ngaji Setan Bagaimana Menurutmu Mulhim Ngaji Aja Tapi Kan Bisa Live Streaming Kata Siapa Itu Kata Setan Katanya Si Mulhim Oh Ya Setannya Namanya Wiswas Bisikannya Namanya Waswas Beneran Saya Saya Nggak Lagi Bicanda Ini Yang Allah Maksudkan Dalam Al-Quran Surat An-Nas Tuh Allah Lagi Nyebutin Nama Setan Yang Suka Ngebisik Bisikin Hati Kamu Min Syaril Waswas Nama Setannya Bisikannya Namanya Wiswas Teman Teman Jika Sekalian Kata Allah Katakanlah Wahai Muhammad Aku Berlindung Dengan Tuhannya Manusia Pemelihara Manusia Pemilik Manusia Dari Kejahatan Setan Yang Selalu Membisiki Lihat Aja Di Tafsirnya Min Syaril Waswas Dari Kejahatan Setan Yang Selalu Membisik Ini Setan Bagian Bisik Bisik Setan Yang Lain Lain Ada Lagi Setan Yang Bikin Kamu Marah Marah Mulu Mas Suami Itu Ada Lagi Setan Yang Bawaan Kalau Ngeliat Laki Laki Yang Lain Kayak Bawaan Lebih Ganteng Dari Laki Kita Ada Lagi Setannya Saya Sekarang Lagi Nggak Apal Nama Namanya Tapi Ada Masing Setan Setannya Yang Suka Bikin Kita Jadi Berantakan Ketika Kita Lagi Solat Tuh Ada Lagi Iya Nginget Ngingetin Kita Apa Yang Kita Lupa Nyari Kunci Ngubak Nggak Ketemu Giliran Allah Akbar Astagfirullah Di Atas Lemari Namanya Hunzup Kalau Yang Ini Saya Ingat Teman Teman Sekalian Yang Saya Muliakan Ini Allah Bilang Min Syaril Was Al Khunas Dari Kejahatan Setan Yang Selalu Membisiki Tapi Dia Khunas Suka Ngumpet Suka Sembunyi Lihat Aja Tafsirnya Kalau Nggak Percaya Ya Percayalah Saya Saya Belajar Lama Kok Teman Teman Sekalian Apa Maksudnya Ngumpet Katanya Ahli Tafsir Mengatakan Iza Dha Kar Allah Khunas Wa Iza Ghafil Anillah Wiswas Apabila Dia Orangnya Yang punya Hati Lagi ingat Sama Allah Dia sembunyi Kalau kita Lagi lupa Sama Allah Dia Mencengkram Dan Membisik Bisiki Kerjanya Si Waswas Yang Misery Misery Waswas Honas Alladi Fisudurin Nas Yang Membisik Bisiki Hati Manusia Minal Jin Nati Setan Yang ini Terdiri Dari Dua Kelompok Ada Kelompok Bangsa Jin Memang Asalnya Setan Dari Bangsa Jin Jadinya Dia Bisa Masuk Kedalam Hati Bisa Ngebisik Bisik Teman Teman Sekalian Ini Setan Dari Minal Jin Kadang Kadang Kalau Dia putus Asa Ngebisik Kita Langsung Kedalam Hati Kita Dia Ngebisik Orang Yang Ada Di Sekeliling Kita Sehingga Kita Kemudian Diracunin Sama Orang Dari Eh Diracunin Sama Setan Dari Golongan Manusia Ini Repot Nih Nggak Bisa Kita Bacain Ayat Kursi Udah Pasti Nih Saya Mau Pergi Ngaji Eh Dapet Telepon Dari Temannya Anturin Gue Doang Gue Mau Ngemol Nih Ada Yang Mesti Gue Belanjain Kita Bilang Enggak Gue Mau Ngaji Ye Allah Ayo Temenin Emang Mau ngaji Dimana Sih Di Islamic Center Mau Setahal Lima Jadwalnya Banyak Nggak Dapet Di Islamic Center Besoknya Juga Ada Tempat Lain Udah Udah Gak Usah Sekarang Kita Tau Nih Nih Jangan Jangan Setan Yang Ada Di Kita Ngebisikin Dini Nih Teman Teman Sekalian Setan Ya Bisikan Kalau dari Setan Itu Kayak Gitu Caranya Adalah Dengan Satu Ingat Sama Allah Kita Nggak Dengerin Ini yang Pertama Alihkan Kamu Jangan Peduli Sama Bisikannya Dilangin Aja Termasuk Juga Dari Hawa Napsu Juga Gitu Alihkan Ya Alihkan Maksudnya Nggak Usah Kamu Pikirin Terus Gitu Nggak Usah Puasa Dari Bangunti Dari Dipikirin Enaknya Makan Apa Nih Pesan Dimana Sepanjang Hari Ngeliatin Go Food Mulu Ada Yang kerjaannya Begitu Mana Orangnya Dialihkan Jangan Jangan Diikutin Jangan Diikutin Waksihima Durhakailah Bisikan Bisikan Setan Itu Kalau kamu Pengen Punya hati Yang baik Jadi Perempuan Yang soleha Tiap Kali Datang Bisikan Bisikan Yang buruk Tinggalkan Jangan Jangan Dengerin Cuekin 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 Tuh orang Kenapa Gitu ya Astagfirullah Saya Gak mau Dengerin Saya Gak mau Dengerin Gitu Barangkali Dia punya Kebaikan Kebaikan Yang kamu Gak Tahu Diem Gitu Jangan 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 Dengerin Saya Mau Sholat Duh Nih Ntar Aja Deh Gitu Jangan Sekarang Duh Ntar Aja Waktunya Duh Kan Masih Panjang Peduhur Kata Ustazah Gimana Caranya Tinggalin Dia Pergi Wudu Sholat Nanti Dia masuk Lagi Setan Kalau Gitu Duh Buruan Cepet Cepet Biar Banyak Yang Mau Kita Kerjain Pekerjaannya Setan Kamu Tetep Juhus Yang Lain Lain Nanti Bisa Terlaksana Dengan Sendirinya Tenang Urusan Waktu Kalau Kamu Kasih Ke Allah Allah Kasih Balik Saya Udah Perhatiin Saya Kalau Ngerasa Wah Nggak Keburu Tuhan Saya Harus Pergi Cepet Cepet Ke Majlis Subhan Allah Sama Allah Dikasih Dijalannya Macet Yang Anda Itu Saya Duhak Sama Allah Akan Dilancarin Jalannya Nyampenya Tetap Sama Juga Subhanallah Emang Kayak Gitu Kayak Gitu Itu Itu Cara Allah Berlaku Kepada Hamba Hambanya Jadi Yang Pertama Kalau Kamu Pengen Punya Hati Yang Baik Jangan Dengerin Tinggalin Cuekin Acuhkan Jangan Pedulikan Bisikan Bisikan Setan Jangan Pedulikan Bisikan Bisikan Hawa Nafsu Yang Keduanya Teman-teman Seliku Sekalian Saya Muliakan Minta Perlindungan Kepada Allah Makanya Kita Sebelum Solat Baca A'udzubillahimineh Syaitanir Rojim Robi A'udzubillahimineh Hamazat Syaitin Wa'udzubillahimineh Ayah Durun Kan Begitu Kita Juga Di saat Wuduh Kan Juga Baca Sebelum Baca Al-Quran A'udzubillahimineh Syaitanir Rojim Minta Perlindungan Dari Kejahatannya Setan Kemudian Yang Ketiganya Teman-teman Selalulah Mohon Petunjuk Pada Allah Subhanahu Wata'ala Jangan So-soan Jangan So-soan Kita Perempuan Sama Allah Itu Diminta Menjadi Sosok Yang Kuat Lebih Kuat Dari Laki-laki Secara Mental Meskipun Laki-laki Lebih Kuat Secara Fisik Secara Fisik Teman-teman Sekalian Tapi Kita Sama Allah Diminta Untuk Menjadi Lebih Kuat Dari Laki-laki Bahkan Secara Mental Kenapa Gitu Sebab Nabi Muhammad Menyebut Kita Sebagai Tiang Kata Kata Nabi Muhammad Al-Maratu Imadul Bilad Ida Saluhat Saluhat Bilad Ida Fasadat Fasadat Bilad Perempuan Itu Tiangnya Negara Kalau Perempuannya Bagus Kalau Perempuannya Kuat Maka Kuatlah Negaranya Kalau Perempuannya Hancur Maka Hancurlah Negaranya Itu Yang Jadi Tiang Itu Perempuan Teman-teman Sekalian Tiang Di sini Kamu Lihat Kalau Ditanyain Mana Dinding Kamu langsung Tahu Mana Pintu Kamu langsung Tahu Mana Lampu Mana Atap Mana Pintu Langsung Tahu Tapi Kalau Dibilangin Mana Tiang Kayaknya Disitu Kayaknya Disitu Disitu Situ 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 Gitu Enggak Ketahuan Tiang Itu Kan Begitu Enggak Harus Bagus Teman-teman Tiang Tuh Enggak Harus Cantik Makanya Saya Bolak Balik Bilang Kamu Sebagai Perempuan Enggak Harus Cantik Untuk Dicintai Justru Sebaliknya Kalau Kamu Pengen Dicintai Eh Salah Kalau Kamu Dicintai Kamu Terlihat Cantik Dihadapan Pecintamu Tiang Itu Perlunya Kuat Betul Tiang Perlunya Kuat Nih Tembok Bikinnya Dari Apa dah Pasir Batu Bata Kan kita ya Pintu Bikinnya Dari Kayu Kayu Batu 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 Kuatan Mana Nggak Tahu Datu Saya Tapi Teman-teman Segini Sekalian Tiang Dibuatnya Dari Apa Beton Beton itu Besi Sama Batu Sama Semen Teman-teman Segini Sekalian Antara Beton Sama Bata Sama Kayu Mana yang Yang paling kuat Allah Bilang Lewat Lisan Nabi Muhammad Dalam Hadisnya Kamu Betonnya Dalam Rumah Tangga Kamu Betonnya Bahkan Bukan Bukan Dalam Rumah Tangga Bilat Kata Nabi Muhammad Satu Negara Satu Negara Itu Nasibnya Indonesia Bukan Tergantung Gimana Pejabat Pejabat Akan Tetapi Tergantung Dari Bagaimana Perempuan Perempuannya Demikian pula Dengan Rumahmu Dalam Skala Negara Yang Paling Kecil Rumahmu Itu Tidak Bergantung Sama Ayah Tidak Bergantung Sama Anak Akan Tetapi Bergantung Sama Perempuannya Sama Ibunya Yang ada Disitu Makanya Sebagai Tiang Kamu Harus Kuat Maksudnya Kuat Gimana Ustazah Ya ampun Hati saya Kecil Dan hati Saya Ini Lemah Banget Gitu Rapuh Rentan Gimana Caranya Dibuat Kuat Teman-teman Seikus Kalian Kita Semua Sama Allah Tercipta Lemah Yang Kuat Hanya Satu Namanya Allah Semua Makhluk Tercipta Lemah Kecuali Yang Dikuatkan Oleh Allah Maka Saudariku Sekalian Yang saya Muliakan Kalau Kamu Pengen Jadi Perempuan Yang Kuat Dengerin Saya Baik Baik Kalau Kamu Pengen Jadi Perempuan Yang Kuat Kalau Kamu Pengen Jadi Perempuan Yang Kuat Hingga Mampu Menopang Anak-anakmu Hingga Mampu Menjadi Sandaran Suamimu Hingga Mampu Menjadi Sandaran Dalam Rumah Tanggamu Kalau Kamu Pengen Jadi Perempuan Yang Kuat Yang Santai Yang Relax Sandarannya Kepada Allah Maka Kamu Tidak Akan Pernah Tertumbangkan Maka Kamu Tidak Akan Pernah Roboh Maka Kamu Tidak Akan Pernah Jatuh Apalagi Hancur Berkeping Keping Selagi Sandaran Kepada Allah Yang Bagus Hubungannya Sama Allah Kamu Akan Kuat Tapi Kalau Kamu Mengandalkan Harta Kalau Kamu Mengandalkan Rupa Kalau Kamu Mengandalkan Ilmu Bahkan Kamu Mengandalkan Ibadah Yang Tidak Seberapa Itu Kamu Hanya Akan Jatuh Lagi Dan Lagi Jadi Sandarannya Mesti Sama Yang Kuat Sandarannya Sama Allah Gimana Caranya Sandaran Sama Allah Dalam Dalam Segala Sesuatu Kamu Harus Ingat Inna Inna Lillahi Wa Inna Ileyhi Raji'un Semuanya Miliknya Allah Dan Hanya Kepada Allah Semua Akan Kembali Semua Miliknya Allah Dan Semua Urusannya Ada Dalam Kendali Allah Itu Yang Harus Kamu Ingat Ketika Kamu Mendengar Kabar Anakmu Kecelakaan Inna Lillahi Wa Inna Ileyhi Raji'un Anakku Milik Allah Dan Kendali Urusannya Nasibnya Hanya Berada Dalam Kendali Allah Ketika Kamu Mendengar Kabar Suamimu Berpaling Hati Segera Ingat Inna Lillahi Wa Inna Ileyhi Raji'un Suamiku Miliknya Allah Dan Semua Urusannya Berada Dalam Kendali Allah Termasuk Hati Suamiku Berada Dalam Kendali Allah Saat Hartamu Hilang Saat Usahamu Bangkrut Saat Kamu Dicacimaki Dihujat Orang Saat Ada Yang Benci Kepadamu Saat Apapun Saja Terjadi Di Atas Muka Bumi Ini Ingat Ingat Inna Lillahi Wa Inna Ileyhi Raji'un Semua Hanya Milik Allah Dan Kendali Segala Urusan Hanya Dipegang Oleh Zat Yang Maha Satu Allah Subhanahu Maka Saat Mu Jika Angin Membuatmu Jatuh Tertunduk Maka Saat Mu Untuk Membenamkan Kepalamu Dalam Sujud Panjang Berbisiklah Kepadanya Mohon Ampunlah Padanya Mintalah Hajatmu Padanya Katakan Padanya Ya Allah Maafkan Aku Yang Begitu Lama Berpaling Darimu Mohon Padamu Ya Allah Jika Ada Sesiapa Meninggalkanku Aku Mohon Engkau Jangan Pernah Meninggalkanku Ya Allah Aku Mohon Padamu Jagalah Anakku Aku Mohon Padamu Jagalah Rumah Tanggaku Sebagaimana Engkau Telah Menjaga Keluarga Dari Hamba Hambamu Yang Soleh Bu Allah Yang Punya Kendali Semuanya Jangan Sok Soan Aku Kuat Berdiri Di atas Kakiku Sendiri Enggak Kamu Enggak Kuat Kamu Enggak Kuat Dek Jangan Jangan Sombong Jangan Bilang Saya Enggak Perlu Amas Siapapun Saya Bisa Mandiri Saya Bisa Sendiri Enggak Gitu Kamu Enggak Kuat Kamu Enggak Sanggup Hatimu Rapuh Hatimu Rentan Kamu Perlu Dikuatkan Dan Kamu Hanya Perlu Satu Menguatkanmu Namanya Allah Dekatkan Dirimu Padanya Jangan Tinggal Allah Untuk Apapun Dan Siapapun Sehingga Allah Tetap Bersamamu Kala Yang Lain Pergi Menjauh Darimu Bersandarlah Kepada Allah Kamu Kuat Salah Satu Hal Terakhir Yang Saya Mau Sampaikan Kepadamu Kalau Pagi Hari Solat Istihkhorah Sebagaimana Kamu Solat Duha Waktunya Duha Sebelum Keluar Rumah Saya Husnudon Yang Ada Disini Kalau Pagi Pagi Solat Duha Kamu Solat Dua Rokaat Kamu Solat Juga Usali Sunnatal Istihkhorah Rokatain Lillahi Ta'ala Solat Dua Rokaat Bacanya Apa Bebas Yang Penting Baca Sesudah Fatehah Salah Satu Surat Dalam Al-Quran Bukan Surat Nikah Apalagi Surat Cinta Lagi Serius Didengerin Juga Teman-teman Sekalian Nabi Selesai Selesai Salam Angkat Tangan Kamu Bilang Ya Allah Ada Hari Baru Yang Kau Minta Aku Untuk Menjalaninya Ya Allah Maafkan Aku Tidak Mengerti Cara Menjalaninya Sesuai Dengan Yang Kau Mau Tanpa Petunjuk Darimu Ya Allah Bimbing Lah Hambamu Ini Menjalani Hari Ini Dengan Cara Yang Terbaik Bimbing Lisan Saya Untuk Bisa Berbicara Yang Baik Bimbing Mata Saya Untuk Dapat Melihat Dengan Baik Bimbing Telinga Saya Untuk Suka Mendengarkan Kebaikan Bimbing Kaki Melangkah Menuju Tempat Tempat Yang Membawa Kebaikan Bimbing Tangan Melakukan Apapun Yang Membawa Kebaikan Bimbing Seluruh Anggota Tubuh Bimbing Perut Saya Ya Allah Agar Jangan Pernah Masuk Makanan Haram Ataupun Subhat Di Dalamnya Bimbing Hati Saya Ya Allah Untuk Bisa Merasa Dengan Rasa Yang Benar Ya Allah Saya Mohon Ampun Atas Segala Kesalahan Kesalahan Di Masa Lalu Dan Mohon Petunjuk Untuk Saya Menjalani Hidup Seperti Yang Kau Mau Di Masa Yang Sekarang Hingga Yang Akan Datang Terus Kamu Akhiri Dengan Solawat Kamu Baca Fatehah Sesudahnya Insya Insya Allah Gak Gitu Doanya Gimana Ustazah Gak Apa Bebas Saya Cuman Ngajarin Kamu Doa Yang Mungkin Kamu Tertarik Untuk Bisa Membacanya Sehingga Hari-harimu Berada Dalam Petunjuk Allah Teman-teman Sehingga Hari-harimu Berada Dalam Petunjuk Allah Sehingga Insya Allah Bisikan Setan Bisikan Hawa Nafsu Mulai Berkurang Sedikit Demi Sedikit Sedikit Demi Sedikit Bisikan Dari Malaikat Yang Membawa Kebaikan Kebaikan Akan Lebih Nyaring Terdengar Sehingga Dengannya Kamu Semakin Hari Semakin Baik Semakin Hari Semakin Baik Akhlak Semakin Hari Semakin Mulia Semakin Hari Semakin Mulia Kamu Pun Menjadi Orang-orang Yang Berhasil Nabi Muhammad Terutus Kepadamu Sebab Nabi Muhammad Mengatakan Inna Mabu Ittu Li Utam Mima Mak Rimal Akhlak Sesungguhnya Aku Diutus Allah Untuk Menyempurnakan Akhlak Yang Mulia Semoga Kita Semuanya Menjadi Muslimah Muslimah Umat Nabi Muhammad Alayhi Sala Wassalam Yang Berakhlak Mulia Karena Kita Memiliki Hati Yang Baik Hati Yang Berada Dalam Bimbingan Dan Panduan Allah Subhanahu Wata'ala Amin Ya Rabbal Alamin Rabbana Dalam Nafusana Wa Ilam Tengfir Lana Watar Hamna Lanakun Nanna Minal Khasirin Rabbana Atina Fid Dunia Hassanah Wafil Akhirati Hassanah Wakina Adab Anar Da'wahum Fihah Subhanakallahumma Watahiyatuhum Fihah Salam Akhiru Da'wana Anil Hamdulillahi Rabbil Alamin Ila Hadratin Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Semoga Kita Dapat Mengamalkan Apa Yang Sudah Kita Pelajari Pada Hari Ini Alah Hadhin Niyah Wailah Hadratin Nabi Al Fatiha Sallallahu Terima kasih.